selamat menikmati dan aplikasi CapCut jika kalian belum punya aplikasinya kalian bisa download lewat link di deskripsi video ini sudah saya sediakan dan sebelum kalian mengedit videonya kalian sediakan dulu bahan-bahan seperti berikut ini oke jika semua bahan sudah kalian sediakan langsung aja kita masuk ke video tutorialnya let's go selamat menikmati oke untuk langkah yang pertama langsung aja kalian buka dulu aplikasi Kinemaster nya kemudian buat proyek video baru dengan aspek rasio 16 banding 9 oke jika sudah kalian masukkan video yang sudah kalian sediakan yaitu berdurasi 3,8 detik kemudian kalian pilih media lalu pilih pengaturan disini kemudian klik penyuntingan lalu untuk durasi foto default proyeknya disini kalian ubah menjadi 0,2 detik nah seperti ini jika sudah kalian centang lalu disini kalian masukkan foto yang sudah kalian sediakan kalian masukkan aja secara bergantian kalian masukkan terus menerus sampai durasi videonya itu menjadi 19 detik oke jika sudah berdurasi 19 detik seperti ini tinggal kalian centang kemudian kalian simpan videonya oke jika sudah tersimpan kalian balik lagi ke menu awal Kinemaster nya nah disini kalian buat aja proyek video baru dengan aspek rasio yang sama yaitu 16 banding 9 lalu kalian masukkan video yang barusan kalian simpan ya oke jika sudah dimasukkan kalian klik aja videonya kemudian pilih menu ini lalu kalian klik sama dengannya kemudian kalian zoom aja videonya seperti ini sampai baris atau baris hitamnya di samping video itu hilang ya nah kira-kira seperti ini jika sudah kalian centang oke jika sudah seperti ini tinggal kalian simpan saja oke jika sudah disimpan kita lanjut ke aplikasi CapCut nya oke disini langsung aja kalian klik new project lalu kalian masukkan video Free Fire yang sudah kalian edit di Kinemaster barusan oke jika video sudah dimasukkan langsung aja kalian klik add audio lalu kalian pilih sound kemudian kalian pilih your sound lalu pilih from device lalu kalian masukkan back sound nya untuk link back sound nya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan link download nya langkah selanjutnya kalian perlebar aja videonya dengan cara seperti ini ini penting ya teman-teman buat kalian cari detikannya nantinya oke jika sudah diperlebar seperti ini sampai muncul 5F 10F 15F 20F dan 25F disini kalian geser ke detik keempat kalian geser aja ke detik keempat nah disini kalian klik aja videonya lalu pilih split kemudian kalian klik potongan video yang sebelah sini lalu kalian pilih animation kemudian kalian pilih yang in lalu untuk efek animasi nya kalian pilih yang swing right kalian cari aja yang swing right nah ini untuk durasi nya kalian full in aja jika sudah kalian centang lalu langkah selanjutnya disini kalian buat aja split di detik-detik berikut ini dan untuk cara membuat split nya kalian cari aja detikan yang sudah saya sediakan jika sudah ketemu kalian klik aja videonya lalu pilih split pokoknya kalian cari aja detikannya lalu kalian klik videonya kemudian kalian pilih split ya oke jika semua split sudah kalian buat di detik yang sudah saya sediakan barusan langsung aja kalian kasih efek wobble pada potongan video di detik berikut ini oke langsung aja kalian geser ke detik 14 ya nah disini kalian klik aja potongan video yang sebelah sini lalu kalian pilih animation kemudian pilih yang combo lalu untuk efek animasi nya kalian pilih yang wobble nah ini jika sudah kalian geser lagi ke potongan video selanjutnya kalian kasih efek animasi juga yang wobble pokoknya ada 4 potongan video ya yang sudah saya sediakan di detikkan barusan oke jika sudah dikasih efek wobble semuanya kalian kalian ubah posisi potongan video nya yang pertama kalian geser ke bagian sini kalian geser ke bagian bawah sini kemudian kalian geser ke potongan video selanjutnya kalian geser atau zoom ke bagian atas sini kalian geser aja semuanya yang sudah kalian kasih efek wobble nah itu ada 4 potongan video ya nah oke jika sudah kalian klik kembali nah disini jika sudah kalian kasih efek wobble di detik yang sudah saya sediakan barusan kalian masuk ke potongan video pertama atau di detik keempat ya kalian geser aja nah disini kalian klik aja potongan video yang pertama yaitu bagian sini lalu kalian pilih animation kemudian pilih yang combo lalu untuk efek animasinya kalian pilih yang zoom 1 jika sudah kalian geser ke potongan video selanjutnya kalian kasih juga efek yang zoom 1 pokoknya kalian kasih aja terus efek zoom 1 ke potongan video yang belum ada animasinya ya sampai di potongan video terakhir oke jika semua potongan video sudah kalian kasih efek zoom 1 kalian klik aja kembali kemudian kalian geser ke bagian split pertama atau di detik keempat ya kalian geser aja nah disini di split pertama ya kalian klik aja efek lalu pilih add efek kemudian kalian pilih yang bagian party lalu untuk efeknya kalian pilih yang disco nah yang ini jika sudah kalian klik centang kemudian kalian panjangkan durasi efeknya sampai ke akhir video oke jika sudah disini maka hasil videonya akan seperti ini lalu langkah selanjutnya disini kalian tinggal simpan aja videonya selamat menikmati selamat menikmati Yeah ngertikan tengah Terima kasih telah menonton